Halo semuanya, aku Aurelie Haraldi Aku akan memperkenalkan kalian ke Candi Sewu Yuk kita intip videonya, check it out Lokasi Candi Sewu berlokasi di Dukul Benar Desa Bugisnya Kecepatan Prambanan Kabupaten Kelatan, Jawa Tengah Candi Sewu merupakan cani yang terletaknya gak jauh dari Candi Prambanan Hanya berjirah sekitar 800 meter ke arah selatan Jika Candi Prambanan terletaknya menghadap ke selatan Maka sebaliknya Candi Sewu ini menghadap ke utara Terdapat 4 pintu masuk di Candi Sewu ini Yang dimana ada di timur, selatan, barat, dan utara Pintu masuk ini kalau kalian mencermatin Ada pintu masuk utama dari Candi ini terletak di sebelah timur Ciri-ciri pintu masuk ini Setiap pintu masuk dijaga oleh 2 patung raksasa Dengan ukuran yang cukup besar Dan mempunyai tinggi 2,3 meter Patung-patung ini bernamakan 2 rapalah Sejarah Singkat Candi Sewu Candi Sewu ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Candi ini dibangun pada masa Kerajaan Mataram Yaitu masa Rakai Panangkaren pada tahun 746-784 Masehi Dan di Rakai Pikatan yang memeluk agama Hindu Akan tetapi pengaruh kuat dari ruang sosial yang berah yang beragama Buddha Karahli menduga bahwa Candi Sewu merupakan pusat terjauh kegambaran masyarakat beragama Buddha Perugian tersebut didasarkan pada isi Prasasti Batu Adesit Yang ditemukan salah satu Candi Parwara Prasasti yang ditulis dalam bahasa Malyu kuno dan berangka pada tahun 792 Saka tersebut dikenal dengan nama Prasasti Manjusri Graha Candi Parwara Candi ini merupakan candi yang mengelilingi candi utama Candi Parwara berjumpa 240 Memiliki bentuk mirip candi utama Hanya saja ukurannya itu lebih kecil Terdapat arca Dayani Buddha di dalam Candi Parwara Selanjutnya ada Candi Utama Memiliki dana poligon bersedot 20 Yang menyerupai salib Atau silak yang berdiameter 29 meter Dan tinggi bangunan ini mencapai 30 meter Sedangkan setiap sudutnya itu Yang menghadap mata angin memiliki bagian yang menjorok keluar Menurut beberapa penelitian Candi Sewu ini awalnya memiliki satu ruangan utama Namun perkembangannya ditambah dengan Kalau candi Buddha terbesar di Indonesia adalah candi baru Buddha di Magelang Jawa Tengah Namun kompleks candi Buddha terbesar adalah candi Sewu Kompleks candi Sewu ini menampung 249 candi dan 8 arca 2 rapala Pola mandala wajarat hatu Waktu candi Sewu ini sebagai kompleks candi Buddha terbesar di Indonesia Juga diakui oleh UNESCO dalam pernyataan Outstanding Universal Value-nya Kompleks candi yang juga ditetapkan di UNESCO sebagai warisan dunia Satu-satunya candi di Indonesia yang mempunyai Sita Museum Sita Museum ini tidak bercerita tentang candi Sewu Maling kayak bagaimana proses permugaran sebuah candi Sewu Selain itu Sita Museum juga dilengkapi dengan ruang audiovisual Dapat menjumpai Sita Museum ini di sebelah utara kompleks candi Sewu-nya Sekian dari video saya tentang memperkenalkan candi Sewu Terima kasih telah menonton Goodbye